Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Hadirin yang berbahagia Pada kali ini Ada satu permintaan Tentang bahasan yaitu Pentingnya kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Kemuka bumi ini Ke dunia ini Tujuan utamanya tidak ada lain dan tidak ada bukan Ialah untuk beribadah Kehidupan dunia itu Hanyalah kehidupan yang sesaat Dan akhirat Merupakan kehidupan yang abadi dan selama-lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dari satu hadis yang diriwayatkan Oleh imam muslim Haddasana kawesun Kola samiktu mustawridan Akho'bani pihrin yakulu Kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wallahi maddunya pil akhirati Illa misluma yaj'alu ahadukum Isbahahu hadihi Wa asyaro yahya bisababati Pil yami pal yang dur bima yarji'o Artinya Telah menceritakan kepada kami Khois Berkata Aku mendengar Mustawrid Yang merupakan salah seorang dari Bani pihrin Berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Wallahi Demi Allah Tidaklah dunia Di akhirat kecuali Seperti sesuatu Yang dijadikan oleh jari Salah seorang dari kalian Yahya berisarat Dengan jari terunjuk di laut Maka Perhatikanlah apa yang dibawa Dari hadis tersebut Bisa kita ambil intinya Bisa kita ambil pelajarannya Apa isi dari hadis ini Hadis ini isinya Ialah Bahwa kita selaku umat muslim Bahwa kita selaku orang yang beriman Jangan sampai Terlena Terlelap Dengan kehidupan dunia Yang sifatnya Hanya sementara Para ulama pernah mengatakan bahwa Perbandingan antara kehidupan di dunia Dan perbandingan antara kehidupan di akhirat itu Berbanding seperti Satu ribu tahun Akhirat satu hari Dunia sama dengan satu ribu tahun Maka dari itu Sebentar lah hidup di dunia Oleh karena itu Kita harus bisa Memanfaatkan kehidupan yang sangat sebentar ini di dunia Untuk melakukan hal-hal yang baik Untuk melakukan amal-amal soleh Bekal nanti di akhirat yang akan Hidup selama-lamanya Maka dari itu Terakhir Kita ambil kesimpulan Bahwa Jadikanlah Dunia sebagai suatu jalan Untuk menuju akhirat Jadikanlah Dunia sebagai Bekal untuk kita Raih nanti di akhirat Supaya kita mendapatkan Keselamatan Mendapatkan kebahagiaan Di hidup yang selama-lamanya Nanti di akhirat Wallahu'alam Bisawab Terima kasih Yang sudah selalu setia menonton Di Lutfi SM Channel Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih